Pemirsa beragam video menjadi perbincangan di Jagatmaya, mulai dari wisatawan dikijar ular hingga dua jemaah tertidur saat sholat idul adha. Semua informasinya kami rangkum dalam viral hari ini. Berhati-hatilah saat berwisata agar liburan anda tak berujung petaka. Seperti yang dialami sejumlah wisatawan yang tengah berenang di kawasan Nusa Penidabali. Saat asik berenang, tiba-tiba omak besar datang dan menyapu para wisatawan. Akibatnya beberapa wisatawan sempat terseret arus. Kejadian ini pun sempat membuat para pengunjung panik. Masih tentang wisata air, kali ini seorang pengunjung objek wisata yang tengah bersantai. Tiba-tiba dihampiri seekor ular yang berukuran cukup besar. Pengunjung segera berusaha menyelamatkan diri, namun seular terus mengejar pengunjung ini. Uniknya, ular ini hanya terfokus mengejar seorang pengunjung dan tak berusaha mengejar pengunjung lain yang tengah asik berenang di sekitarnya. Video truk pengangkut buah yang membawa muatan berlebihan viral di media sosial. Seperti yang diunggah, akun Instagram Terang Underscore Media, truk pengangkut memaksa untuk masuk ke dek kapal. Para petugas sudah mengingatkan sopir bahwa muatan truk terlalu banyak dan tak akan muat masuk ke kapal. Namun sopir truk bersih keras untuk mencoba dan berujung truknya gagal masuk ke kapal. Waspadalah saat berkendara di jalan raya agar kejadian viral ini tak menimpa Anda. Seperti yang diunggah akun info depok underscore ID, di mana kecelakaan lalu lintas terjadi dengan melibatkan dua motor. Kecelakaan dipicu emak-emak yang tiba-tiba berganti jalur dengan mengotong jalur pengembudi lainnya. Akibatnya kecelakaan pun tak terhindarkan. Aksi emak-emak ini pun menuai hujatan di sosial media. Aksi balap liar meresahkan yang terjadi di siang bolong viral di media sosial. Dalam unggahan akun Instagram Makassar underscore info, pelaku balap liar nekat beraksi dan mengganggu lalu lintas. Ironinya, tak ada petugas yang datang untuk mengatasi pelanggaran ini. Akibat balap liar ini, lalu lintas sempat tersendat. Di duga terlalu lelah, dua orang jemaah Salat Idul Adha tertidur pula saat tengah bersujud. Saking pulasnya tertidur, keduanya tak menyadari bahwa Salat Idul Adha telah rampung. Dan jemaah lainnya mulai berkemas untuk pulang. Lucunya, para jemaah sengaja membiarkan mereka tertidur dan sengaja tak dibangunkan.